Ikan cupang adalah sejenis ikan hias yang sangat terkenal. Banyak orang Indonesia memelihara ikan ini, dan mungkin kamu juga pernah atau bahkan masih memeliharanya sampai sekarang. Mereka terkenal dengan warna-warninya yang indah, dan juga sifatnya yang galak alias agresif terhadap cupang lain. Kenapa ya ikan kecil yang indah ini bisa sangat agresif? Lalu fakta menarik apa lagi yang dimiliki ikan ini? Kalau kamu penasaran, berikut ini ulasan 5 fakta tentang ikan cupang yang mungkin belum kamu tahu. 1. Terdiri dari banyak spesies. Ikan cupang adalah sebutan umum dalam bahasa Indonesia untuk spesies ikan yang tergabung dalam genus beta. Menurut laman Petsit, ada sekitar 70 spesies dalam genus beta, dan spesies yang terkenal di antaranya cupang petarung siam, beta splendens, yang berasal dari sungai Mekong dan Cupang Jawa. 2. Berasal dari Asia Tenggara lalu mendunia. Semua spesies ikan cupang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia. Ikan ini sudah dipelihara dan saling diadu dalam pertarungan sejak zaman dulu. Konon sejak tahun 1800-an di Thailand pertarungan cupang begitu populer hingga diatur secara resmi oleh Raja Thailand yang saat itu masih disebut siam. Kini, popularitas cupang sudah mendunia. Banyak orang memelihara ikan ini karena keindahannya ataupun untuk diadu satu sama lain. Dalam bahasa Inggris ikan cupang biasa disebut siamese fighting fish atau sekadar beta fish. Nama ilmiah beta sendiri konon diambil dari nama suku petarung yang berasal dari Asia. Tidak. Merupakan ikan yang sangat ritorial. Apa yang menyebabkan ikan cupang sangat agresif? Itu karena ikan cupang. Khususnya yang jantan adalah hewan yang sangat ritorial. Maka cupang jantan akan langsung menyerang jika ada jantan lain yang masuk ke wilayahnya. Serangan itu termasuk menggigit satu sama lain yang tidak jarang akan menyebabkan luka-luka atau bahkan kematian. Bagaimana dengan ikan cupang betina? Menurut laman Earth's Friends, cupang betina juga akan menampilkan gestur mengintimidasi jika ada lawannya yang mendekat. Tapi mereka tidak segresif jantan dan jarang bertarung dengan betina lain. 4. Agresifitas dan penampilan ikan cupang saat ini adalah hasil perkembang biakan berabad-abad. Ikan cupang domestik yang biasa kita lihat sekarang adalah hasil perkembang biakan selama berabad-abad. Maka ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda dengan cupang di alam liar. Sebagai contoh, agresifitas cupang domestik jauh lebih tinggi daripada cupang di alam bebas karena mereka memang dikembang biakan untuk saling bertarung. Begitu pula dengan warnanya. Cupang di alam bebas biasanya hanya berwarna coklat atau abu-abu. Mereka bisa memiliki warna-warni yang mencolok seperti sekarang karena dikawin silangkan hingga mendapatkan warna yang menarik. Warna cupang domestik beragam mulai dari merah, biru, oranya, hijau, putih, hingga hitam. 5. Ikan yang mudah dipelihara Alasan lain yang membuat ikan cupang jadi favorit banyak orang adalah mereka tergolong ikan yang mudah dipelihara. Menurut laman Aquatic Mac, mereka tidak perlu air yang banyak mengandung oksigen karena tidak seperti ikan lain. Ikan cupang bisa mengambil oksigen langsung dari udara dengan organ yang disebut organ labirin. Selain itu, mereka adalah omnivora alias bisa makan hewan maupun tumbuhan. Makanan mereka termasuk serangga, cacing, dan ganggang. Tapi mereka juga bisa makan pelet dan makanan ikan yang dikeringkan. Maka kalau kamu berencana memelihara ikan untuk pertama kalinya, cupang bisa jadi pilihan yang bagus. Itulah 5 fakta menarik tentang ikan cupang, si cantik yang agresif. Terima kasih telah menonton!